alhamdulillah barokallah menyediakan kebutuhan masyarakat ya yang pingin lemari plastik dengan kualitas bagus ya merek naibah ini jawabannya motifnya karakter berlisensi asli kalau Mickey Mouse ya Mickey Mouse wajahnya Hello Kitty ya Hello Kitty karena kalau gak pakai lisensi nanti lisensinya bergak pakai lisensi ya jadi Hello Kitty nya itu agak berubah-berubah dikit wajahnya ada HP Kitty ada pokoknya macam-macam namanya kalau yang asli kan namanya Hello Kitty ya nanti saya mungkin lanjut video yang berikutnya kalau ada yang dirantep ya dapat makanan ringan anak-anak pagi-pagi setengah tujuh tokonya sudah buka pintu Alhamdulillah sudah terakit ya Mas ini pecah diganti ya ganti aja retur ambilkan yang baru nanti ini diretur kalau pecah ini plastik di retur begitu pun partikel ketika buka dus pecah minta part ke pabrik ya diganti yang baru Hai kalau cuwil kan kasihan yang beli ya meskipun enggak tahu kita tutup-tutupi cuma ada rasa gimana ya dalam hati itu kasihan yang beli kalau bisa diretur-retur aja diambilkan yang baru partnya nanti itu di jagal dulu diambilkan yang baru pasukannya lepas baju semua karena yang dirakit antriannya banyak terus ada kru lagi berdua ngerakit di tempat karena untungnya berbicara sama saya Mas ini kalau ke lantai dua apa bisa tuh kalau ke lantai dua Bu saya sarankan pembawa dus-dusan aja nanti dirakit disana ibu sediakan tepucu aja untuk karyawan saya Oh iya udah gampang eh sabuk eh kulkas mau tak kasih yang dingin katanya Oh iya Bu terima kasih enak kan Bu daripada tiga pintu pas dibawa ke atas tangganya nekuk apa langsung miring bu nekuk dua kali Mas woh itu yang susah Bu biar dibawakan dus-dusan ya Iya deh Mas itu lagi ngerakit anak-anak sama sekarang karena kan aslinya dus-dusan semua ya sesan ini model yang terbaru ya jadi ada bonekanya boneka ini terbuat dari karet nanti dipencet tombolnya bisa robo diambil ini dibuka ikan dari pabriknya masih dikunci ini dibuka bisa digeser seledingan terus dibuat mainan Dora ya Dora Marsa Marsa bonekanya karet ini dengan boneka dan tidak boneka selisihnya 50.000 lebih mahal yang boneka yang suka lemari plastik fungsi kuncinya ini berfungsi ya setelah ditutup ini pasang engsel ke ke atas ke bawah terus kuncinya ini berfungsi berfungsi dikit-dikit kalau dipaksa ya Ambiar Ambron yang bodi warna full bodi warna jadi tidak berbau plastik ya yang sudah terakhir Marsa Dora Ultraman terus yang belum ada Spombob Spombob apalagi kok lupa sayang Pokemon Mickey Mouse Doraemon Hello Kitty proses-proses perakitan ya lemari plastik kalau lemari plastik ini ada pangsa-pasarnya juga daerah pegunungan yang sejuk-sejuk itu rata-rata tokonya banyak yang jual plastikan sebab kalau particle board dapat particle board yang kualitasnya biasa biasa ya cepat lembab dan jamuran itu terjadi karena perubahan cuaca ya kalau saya di pesisir plastik enak partikel enak partikel itu intinya jangan sampai mentok ke tembok kalau mentok ke tembok memanfaatkan ruang yang 10 cm harusnya dibuat angin-angin ya untuk ventilasi sirkulasi udara oh ini mending ke belakang aja nempel sama tembok tembok kan lembab itu memang dingin tembok apalagi yang nggak ada pelamirnya cuma semen aja bisa basah lemarinya nah itu yang bikin jamuran kalau yang plastik ini ya itu tadi kalau di daerah saya Bondowoso Jember daerah-daerah hujan sukanya plastik tapi nanti tergantung plastiknya ya ada yang tebal dan tipis itu cuma merk dan kualitas beserta harga kalau mempunyai yang harga 500an dia 500 kalau yang Arisa ini bisa diduduki beban papannya tertulis di dosnya itu li 30 kg per papan oke saya mau ngelayani pembeli dulu ini pembeli kenapa plastik harus yang cerah-cerah ya karena kalau yang bodi hitam bisa dihitung di toko saya satu dua tiga dan locker locker nih jadi begini lemari plastik kan wujudnya ya lemari plastik susun empat delapan pintu ada yang enam pintu susun tiga ada yang susun empat pintu kan macam-macam ya cuma kalau saya ngasih tahu itu pilih yang plastik biji murni jadi kalau plastik yang bagus itu warnanya cerah nggak pakai bodi hitam dari sini ada perbedaan ya ini papannya terbuka ya kalau namanya yang murah itu jelasnya spesifikasi dikurangi bahan-bahan itu dikurangi nah kalau kebuka gini ini kebuka papan ya jadi di gini-gini kan ini ikut nah kan ikut ya ini kan ikut jadi kemungkinan kalau beban berat ini pasti melengkung karena harganya empat ratusan coba kita lihat yang merek naiba sistem papannya yang digunakan itu bagaimana ini yang premium putih papannya ya ini non-premium merah biru ngikuti gambarnya kalau ini gimana papannya papannya tertutup ini terbuka untuk pengunciannya cetakannya juga ini jadi nggak bisa di pelintir-pelintir nggak bisa ya jadi kotak ini nah ini kalau yang bukan merek naiba lagi bubble star ini raknya nah ya aku ikut ya terus ada lagi yang lemari kalau beli yang plastik yang kecil-kecil sana dua kalau ini dapat satu jadi beli ini sebenarnya dapat dua karena ini satu jutaan ya ini tertutup malah full tertutup ini ini yang bisa diduduki karyawan saya banyak fotonya nah itu perbedaan kasat mata nggak kelihatan mata sebenarnya ini karena di atas saya bisa menerangkan gitu karena kalau pas ada di bawah kan nggak tahu sistem kaki-kaki gimana ya jadi kalau plastik murni dibikinnya dari biji plastik asli yang murni yang biji putih-putih itu flori pen apa itu kan bahan bakunya dari impor ya ada yang bahan baku Indonesia cuma mahal ini lisensinya asli Hello Kitty ya mirip Hello Kitty asli lah Pokemon semua berlisensi asli nanti kalau yang bodi hitam bodi hitam itu kan di resikel ya di daur ulang jadi plastik-plastik yang lama-lama diseleb dihancurkan terus dipanaskan dilebur lagi ya jadi yang hitam-hitam bodi hitam nanti bodi hitam itu biasanya berbau terus sama dengan kalau belanja di toko bangunan kita dikasih plastik yang bau ya tebel itu kan plastik kiluan keresek kantong gitu loh yang bau itu kan yang kiluan dijualnya per kilo tapi untuk beli gorengan yang orang-orang paham sudah jual gorengan itu plastiknya putih kalau mau sehat ya hindari gorengan makan buah tapi icip-icip satu dua gak apa-apa biar sama-sama dilariskan ya ini masih proses terus dirakit sama anak-anak mungkin nanti warna semua ya terima kasih telah mengikuti Subur Jaya Home Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Situ Bondo Jawa Timur di Kecamatan Asambagus terima kasih terima kasih terima kasih